Halo Sobat BMKG, kembali lagi dalam Tayangan Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Bibit Siklon Tropis 95W terpantau di Laut Filipina sebelah timur Manila, Filipina. Dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1.005,7 milibar. Bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan potensi sistem untuk tumbuh menjadi Siklon Tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Bibit Siklon Tropis 95W memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia selama 24 jam ke depan. Di antaranya adalah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di Kepulauan Riau serta gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Diperkirakan terjadi di perairan Laut Natuna Utara, perairan Kalimantan Timur, Selat Makassar, Laut Sulawesi, perairan Utara Papua Barat, perairan Utara Papua, Samudera Pasifik Utara Halmahera, hingga Papua. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 13 Juli 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk status huas pada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua. Kemudian untuk tanggal 14 Juli 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Sedangkan status huas pada berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan juga Papua. Terakhir untuk tanggal 15 Juli 2023 dengan status huas pada berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan juga Papua. Karena itu kami menghimbau kepada sobat BMKG untuk huas pada jika sobat beraktifitas di luar rumah dan perbaharui terus informasi cuaca. Terima kasih sudah menonton!